Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini, Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi. Suriapaloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik. Tidak ada satu pun statement daripada Habib Rizik yang menyatakan dengan jelas dan terang setuju dengan konsep HTI. Yang ada adalah dia setuju dengan idenya, tapi caranya bukan seperti HTI. Oke, kami kembali sesaat lagi. Tidak ada satu pun umat Islam. Teman-teman, dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya? Bubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembera Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi, kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Tidak ada satu tumbuh seribu. Tuh, tuh yang bilang tuh. Tidak ada satu tumbuh seribu FPI. Masya Allah. Eh, para ibu yang dengar video ini, dengerin ya. Lo kalau mau cari mantu, cukup cari anggota FPI. Wah, emang sudah berdasarkan. NKG aja dijagain, apalagi anak lo. Dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh iya. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center. Tapi bukan FPI? Bukan. What? Korek telingamu, putar ulang. Dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh iya. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center. Jadi... Adul, bukan FPI? Bukan. Bagaimana urusannya? Ini lumayan mengagetkan. Lumayan mengagetkan. Tiba-tiba Haikal Hasan menyatakan secara tegas bahwa dia bukan merupakan anggota FPI. Lalu anggota Amanami. Jadi, kenapa kok bisa seperti ini ya? Banyak yang menyatakan keluar dan tidak mengakui dia sebagai anggota FPI. Apakah ini terkait dengan penelusuran rekening FPI? Ya, organisasi yang sudah diorang itu terkait dengan tindak pidana terorisme. Kemudian juga ada beberapa aliran dana yang itu merupakan dana tidak bersih. Nah, ini harus kita kritisi. Tapi juga harus kita lihat bagaimana perkembangannya. Aku lagi tidur baca beritanya Haikal Hasan. Langsung bangun. Ya Allah, Haikal Hasan ternyata bukan FPI. Kamu selama ini kalian ditipu. Udah ditipu ngimpi Rasul. Sekarang ditipu dia ternyata bukan anggota FPI. Aku pengen ketawa. Ya Allah. Ya Allah. Loh, kok Mbak B lepas tangan deh. Yang namanya Mbak B sekjen FPI. Ya secara nggak langsung ya Mbak B itu orang FPI. Ya jangan lepas tangan gitu aja deh. Lah bantu juga itu FPI. Karena lagi dibubarin dulu, lagi diusut-usut tuh. Nah Mbak B jangan lepas tangan seolah-olah dulu bukan orang FPI. Emang kalau misalnya sekjen itu enggak harus jadi anggota FPI dulu ya. Terus jadi sekjen. Aduh, gimana sih deh. Kok saya sebagai orang awam jadi bingung nih. Mbak B sebenarnya pro FPI apa enggak sih deh. Coba dong deh, gilasin deh. Udah ambil sepedanya.